Dinas Pemakaman dan Pertamanan Distaman DKI Jakarta membongkar praktik mafia makam. Pelaku diduga saling terkait mulai dari warga sekitar tempat pemakaman umum, petugas harian lepas, dan pegawai negeri sipil yang bertugas di TPU. Setelah menggantikan Ratna Diyah Kurniati Juni lalu, Jafar Mukhlisin, kadistaman yang baru dilantik gubernur DKI Jakarta, langsung bergerak cepat. Dia menindaklanjuti praktik makam fiktif di jajarannya. Modusnya, lahan makam kosong diberi nisan seolah ada jenazah yang dikubur. Saat warga menanyakan adanya lahan makam yang kosong, Okumafia akan meminta harga tinggi antara 3 hingga 10 juta rupiah. Jauh di atas biaya resmi antara 40 hingga 100 ribu rupiah. Hingga kini ada 10 temuan makam fiktif yang tersebar di TPU KWKW Jakarta Pusat, TPU Karet Pasar Baru Jakarta Pusat, dan TPU Karet Bifak. Diakini, masih banyak praktik makam fiktif di Jakarta. Pemprov akan memecat pegawainya dan melaporkannya ke polisi bila terbukti menjual belikan makam fiktif. Untuk menghindari kasus serupa, distaman akan meningkatkan fasilitas pelayanan makam online. Saat ini di Jakarta, terdapat 67 TPU yang seluruhnya sudah menggunakan sistem online. Sehingga warga yang ingin memakamkan keluarganya bisa langsung ke PTSP Kelurahan dan menyetor ke Bank DKI.